Intro Hey guys, selamat datang di Sander So, finally video yang kalian tunggu-tunggu ada disini sekarang Dimana gue bakal post on my full face of makeup Dari semua lokal produk yang ada di Indonesia Semua makeup yang ada di muka gue ini Adalah dari produk-produk lokal Except emang eyeliner dan juga mascaranya ya I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, tapi emang mascaranya pun dari Revlon Dan juga eyelinernya pun dari Silky Girl Jadi itu still affordable kan ya Jadi maksudnya masih gampang didapet juga kan So please jangan marah apa gue Everything else besides eyeliner dan mascaranya Dan juga kuas-kuasnya Semuanya bakal dari lokal produk Oke, so tanpa basi-basi lagi Kita langsung aja ke tutorial Oke, so karena eye looknya masih agak bingung Jadi gue bakal mulai dari mata dulu aja I already have the idea in my head Tapi gue takut nanti ga berhasil So I'm just gonna start with the eyes first Dan gue of course bakal pake base Pake concealer dari LT Pro Yang Fixed Conceal ini Yang warnanya medium Dan setelah itu bakal gue set Pake bedak yang ada di contour palette-nya Si Makeover ini Eye looknya emang agak terinspirasi Sama looknya si ini Si Viva Glam K I love this look Oh my god Dan dengan itu Mausli kita bakal pake palette-nya Si Beauty Besar Ahmad lagi Deep in the Forest Kalau misalnya kalian gak tau Karena emang ini brand tuh Kayak brand indie baru gitu Ini emang brand lokal ya Jadi bukan brand luar lagi But this is brand lokal Dan gue bakal ambil pake blending brush ini Dan warna-warna yang bakal gue ambil Warna merahnya ini Yang warna namanya Verbana Verbana ya Bakal gue taro in my crease Bagian sini Kita gelapin ini Kita perangan Iya gitu Bagus kayak gini Setelah itu gue bakal ambil my fluffy brush ini Gak ada produknya sama sekali Dan bakal gue kayak Just diffuse the color aja Blend bagian atasnya Oke dan untuk warna selanjutnya Gue bakal ambil warna verbana Tapi bakal gue gabungin sama warna hitamnya Dari si Mizu Tasha Farasha Palette Yang warna hitam Jadi biar warna merahnya tuh agak gelap Karena emang gue gak punya Lokal produk yang merahnya Lebih gelap lagi So gue bakal gabungin Warna merah si verbana itu Sama si Mizu Palette Yang warna hitam ini Dari Mizu X Tasha Farasha Sunset Palette Itu bakal gue taro Di all over my eyelid Brushnya masih brush yang sama aja ya Biar masih ada tetap bisa-bisa warna merah tadi Terus ya bakal jadi agak lebih gelap gitu loh Setelah itu gue bakal ambil warna butternut ini Dari Deep in the Forest Beauty Basar Ahmad Dan bakal gue taro sekitar sini I feel like with this type of eyeshadow Yang creamy dan a bit foily gitu Emang lebih bagus pake jari sih But however Kadang gue males Jadi gue lebih baik untuk kayak gue Apa namanya Kayak a bit basahin ini gue Brush gue kayak agak gue sedikit wetin Tapi gak wet-wet banget Karena kadang-kadang Kalo misalnya terlalu basah Itu bakal jadi kayak cut crease Dan gue gak mau cut crease Kali ini gue pengen dia Ada warnanya disini aja So gue bakal buat Ini setengah basah dan setengah kering A.k.a. kayak damp dan lembab Gitulah bahasa Indonesia Lembab ya maksud saya Saudara-saudara Dan setelah itu bakal gue taro Di bagian tengah Dan bagian sini Ini bakal pake flat brush aja Gorgeous Bakal ambil brush yang ini lagi Dan gue kayak nyambungin aja Dua warnanya Tanpa produk tambahan Jadi sama sekali gak keliatan Garis terpisah Atau kayak gimana gitu Dan ini yang gue bilang Kalo misalnya eyeliner-nya itu Gak lokal So I'm sorry But ini dari Silky Girl Kalo silky girl itu dimana-mana Murah Affordable So you know Sama aja Maksudnya gak sama aja sih Still bukan lokal produk Tapi kalo misalnya kalian pengen Pake lokal produk I would suggest Kayak Wardah juga punya Krim itunya kan Juga punya Apa namanya Gel cream eyeliner gini Dan juga Apa Eh Wardah doa Yang gue tau Gue gak tau Local brand lain Tapi Wardah punya Semacam kayak gini So you guys can get that But personally gue gak tau And I like di Silky Girl Dan dia harganya murah Dan ada dimana-mana So you know Dan gue bakal Create wing eyeliner Jadi bakal mulai Dari tengah dulu Jadi bakal buat garis wingnya Disini Ini enaknya kalo misalnya Kalian pake eye look Eyeshadow atau gak Eye look makeup kalian dulu Sebelum pake foundation Karena lebih gampang Dibenerin nanti Kalo karena Kadang gue sih suka Takut-takut gitu Ngebenerin eye makeup gue Kalo misalnya gue pake foundation Karena takut foundationnya Jadi patchy Atau gak jadi keliatan banget Gitu Gak blendednya Something like that Baru setelah itu Bakal menuju Ke bagian sininya Bener-bener Bakal gue buat Setipis mungkin Uh that's dramatic Honey 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 My Apa namanya Waterline Di bagian atas Harus gue Isi Wier Gak keliatan Putih-putih Atau gak kepisahnya Gitu Ini kalian bisa pake Ambil cut Pake cotton bud kalian Atau gak Kayak terserah Tissue atau gimana But gue bakal pake Brush kecil gini Dan bakal pake Micellar water Oke so Eyesnya Sampai sini dulu Nanti bakal lanjutin lagi Dan sekarang kita bakal Menuju ke mukanya Oke Oke Sekarang kita bakal Menuju ke mukanya dulu Dan primernya Gue bakal pake Dari My Beauty Story Yang Luminous Smooth and Luminous Primer And foundation Bakal pake makeover Yang Ultra Cover Matte Liquid Foundation Yang Beige Blast Sementara ini agak gelap Sih buat gue Berry Sob Candy Bakal gue benerin Pake concealer Untuk highlighternya Gitu Highlighting Maksud gue Bagian ini tuh Jangan banyak-banyak Bagian hidup juga Gak perlu banyak-banyak Karena gak terlalu banyak Itu bakal gue blend Pake blending brush Karena emang foundationnya Lebih ke medium coverage Gue bakal tambahin Di bagian My Acne Aja Di bagian yang Paling banyak Bekas jerawatnya Will you go Lassie Go Ini jelas banget Coverage-nya Banyak banget Yang keliatan Dan untuk Kensila Ikea Ikea Highlight Di bagian tengah muka Bakal pake LT Pro ini Yang Fixed Conceal Medium Warnanya sama Kita pake Untuk base mata itu So untuk bagian Bagian bawah mata Bagian kecil-kecil itu Gara-gara kecil Gue bakal pake Smaller brush juga Terus setelah itu Bakal pake Blending Concealer Brush Bakal gue blend So sebenernya Untuk tutorial ini Gue tuh kayak udah punya ide Kalo misalnya gue bakal Kaya set my whole face Pake si Makeover Two-Way Cake Perfect Cover ini Kanan Gue itu dulu Suka banget Sama ini Kayak hampir setahun lalu Gue tuh suka banget Dan this color Yang Cina Mono 5 ini Matches perfectly On my skin gitu Tapi somehow Gue itu gak sadar Dan gue bodoh aja gitu Kalo misalnya gue gak sadar Kalo ternyata kulit gue Right now Karena gue jarang banget Keluar rumah Udah makin terang gitu loh So kemarin saat gue nyoba ini Itu too dark Gelap banget Swear Jadi I thought like Ya ya sudahlah Dari swai Kemarin sebenernya gue udah Filming this video Tapi gagal Karena terlalu gelap Gitu muka gue So with that being said Berarti gue bakal Asset my highlighted area Tadi gue pake concealer Itu bakal ambil dari This contour palette Yang makeover Yang warna Invisible ini Sebenernya sih gak putih Tapi more like Invisible color gitu loh Suami is gonna use that For my under eye Baru setelah itu Gue bakal lanjutin Pake si Cina Mono ini Dari yang Two-Way Cake Powder nya Untuk bronze Bagian luar muka gue Oke Sebenernya gue suka sih Pake warna kuning Yang ada di Makeover palette ini Makanya dia udah abis Gitu kan Jadi I think yang warna putih ini Masih works for me Karena emang I do have More like a neutral undertone gitu loh Jadi ya Masih bisa lah Setelah itu Untuk bagian bronzing luar muka Bakal pake si makeover Yang warna isi Cina Mono ini Oke setelah itu bakal contour Dan contournya bakal ambil dari contour palette ini lagi Dan bakal gabungin warna yang ini Dan yang paling gelap Sambil diputer-puter Baru bawa ke bagian tulang pipi Di sini nih You can feel that Di bagian situ Sambil di bawah ke bawah Sambil diputer-puter Sambil di bawah ke atas Bawah Ke atas Bawah Sama aja Kayak kita pake eyeshadow itu ya As you guys can see Effect dari wing eyeliner itu Keliatan banget Jadi keliatan mata kalian tuh Lebih naik gitu loh You see how amazing that is Yes Makeup is amazing And blush nya Masih tetep dari contour palette yang sama Bakal ambil warna yang ini Gabungin dikit sama ini Tuh Sini tuh ya Nah Untuk contour hidung Bakal ambil kayak Almost tapered blending brush like this As you guys can see that Dan bakal ambil warna yang muda ini Gitu Dan tinggal buat garis lurus aja Di samping ini Di samping tulang hidung Well at least according to my nose shape Untuk highlighter shimmernya Gua bakal ambil dari paletnya Si Tasha Farashamizu lagi Yang sunset ini Dan bakal gabungin warna putih sama orange ini Jadi biar Itu karena gue emang pengen kayak a bit golden-y Golden-y kayak lebih warm highlight aja Kalau misalnya kalian lebih cool highlight Pengen lebih cool tone highlight Kalian bisa gabungin warna yang ini Sama yang si pink ini Tapi gue lebih pengen kayak lebih warm highlight aja So that is why gue gabungin dua warna itu Oh that's gorgeous I really love that combination of color Ini kurang intense deh Sekarang kita menuju ke alis ya saudara-saudara Dan pertama gue mikir gue pengen pake LT Pro yang brow creamnya itu Yang udah pernah gue review juga Gue udah pernah review dan gue bedain sama ABH pomade So you guys can check that out right there Oke Karena emang si warnanya LT Pro yang brow creamnya Warna dark brown and roll merah di gue Sekarang gue bakal pake Viva eyebrow pencil aja Yang warnanya black Sebenernya sih gak black sih Lebih kayak ke soft black gitu I can definitely understand Kenapa banyak banget yang suka sama this Pencil Karena dia itu warnanya itu cocok banget Kalau misalnya kalian punya rambut warna hitam So that is why banyak banget Kalau misalnya dia itu gak bisa diraut Pake rautan kosmetik gitu Jadi gue harus kayak pake silet gitu loh So ya itu mengganggu banget Dan ini perlu gue raut sekarang Sekarang udah selesai Kita bakal menuju ke mata So let's zoom in again Oke dan setelah itu bakal move on Pake brush yang kecil kayak gini nih Dan gue bakal ambil warna merah Si Furbana dari si Sunset palette tadi Yang warna merah kita taruh di crease ini Dan bakal gue Eh sebarin aja di bagian bawah situ First dan abis warna itu Selanjutnya bakal ambil brush yang kayak gini nih Angle flat brush Dan bakal gue ambil warna hitam tadi Dari paletnya si Nizu ini Taruh dalam kan loh My lower lash line Agak gue buat nyambung dikit sih Sama winged eyelinernya Biar hitamnya gak lebay banget Bakal ambil brush yang tadi Untuk warna merah Dan setelah itu bakal ambil warna si yang ini Sebel dari paletnya Nizu Dan bakal ambil Fluffy brush like that Baru gue bakal taruh di my inner corner Sekalian juga gue bawain my brow bone Kalau bulu matanya dari atau bulu mata Tapi karena gue itu suka gabung-gabungin bulu mata Gue gak inget apa aja yang gue gabungin Tapi I will try to remember Dan gue bakal leave it right here Ya maskaranya bakal dari Revlon Yang ultimate all-in-one I love this one so much So much Gue suka banget Emang dia clumsy Tapi somehow buat gue itu Kayak buat bagian bawah itu bagus banget jadinya So iya kalo misalnya emang kalian Pengen define bulu mata bawah kalian Dan gue misalnya bulu mata bawah kalian tuh Kayak gak terlalu kayak keliatan banget Pake mascara-mascara yang lain Try this one Karena itu item banget Dan it just good Gue rasa kayaknya bagian di inner corner kurang cucok Jadi gue bakal ambil warna aster aja ini Dari si Didi Besar Ahmad Dan untuk bibirnya pake warna merah Dan warna merah gue bakal pake dari makeover yang Intense matte lip cream Oke i'm sorry kalo misalnya di video ini Banyak banget kita pake makeover ya But they're good They're actually good The products they have are actually really really good Jadi gue bakal pake yang Cosmopolitan ini warnanya Di makeover ini nge-setnya emang lumayan lama So sambil kita menunggu dia nge-set Jangan lupa Never forget Never ever lupa Untuk highlight the color bone The color bone ini Bagian sini harus selalu di-highlight Ya sis Oke so ini dia the finish look How do you guys like it? Kita bergaya dulu So i hope you guys love the look Because i do I love the look It's very dramatic And just grudgy And very false Something like that So yeah So yeah So semoga tutorial ini bantu Dan kalau mau bantu Dan kalian suka Jangan lupa di like Of course Click that like button And kalau misalnya kalian pengen lihat video gue lagi Kedepan-depannya Jangan lupa di subscribe ya And i'll see you guys again In my next video Daaah And of course Of course Of course Jangan lupa untuk cek dulu video yang ini I'll see you guys again in my next video Daaah I'll see you guys again in my next video